Ia pemirsa kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini salah satu bengkel pembuatan papan karangan buka hagus di Lalapsi, Jako Perah. Kebakaran ini sempat menyampar satu unit mobil dan satu unit rupa pada Senin 7 Oktober 2024 di Kelurahan Bagan Petih, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi. Petugas damkar Kota Jambi penyarjunkan satu unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang menghanguskan bengkel pembuatan papan karangan buka di Kelurahan Bagan Petih, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, Senin 7 Oktober 2024. Kebakaran ini sempat menyampar satu unit mobil dan satu unit rumah. Kepala Dinas Damkartan, Kota Jambi, Mustari menjelaskan, berdasarkan informasi dari masyarakat, api bersumber dari depan pintu bengkel, diduga akibat konsulating listrik. Sebelum dipadamkan, api sempat meluas ke rupa dan satu unit mobil. Untuk kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Pada pukul 8 pagi kita menerima laporan dari warga Mas Kelurahan Bagan Petih, Kecamatan Alamparajo, di mana di salah satu bengkel dan juga bengkel bubut, telah terjadi kebakaran karena pengelasan, sehingga menyebabkan penyebaran di kendaraan roda 4, pick up dan api dapat kita padamkan, tidak ada korban jiwa. Namun taksiran kerugian ini berkisar kurang lebih di atas 50 juta. Dan penyebabnya adalah konsulating dari colokan dari kelistrikan itu yang langsung menyambung kepada instalasi kabel listrik yang tegangan sangat tinggi. Sempat merempet ke rumah atau? Merempet hanya di bagian bengkelnya saja, namun karena tim kita segera sampai dengan respon time 5 menit, sehingga api dapat dipadamkan. Selanjutnya, Mustari menyampaikan, tidak ada korban jiwa atas kebakaran tersebut. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.